Perjalanan kesana sekitar ada 1 jam Melewati daerah pegunungan, tanjakan yang terjal Serta jalan yang berliku-liku membuat kami bikin tambah penasaran Jadi kita penggantian bambu atau bulu Kita ambil yang lebih panjang lagi, lebih tinggi Terima kasih telah menonton Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, pagi, sore dan malam buat teman-teman semua Para subscriber channel Bapak Yasuruntalo Nah saat ini saya bersama luarakan saya Ada Bung Rudy dan Bung Rahmat Kita akan melakukan sejenis uji coba ya Bung Rahmat ya Karena kita akan menuju ke daerah yang sudah dikatakan pelosok ya Dikatakan pelosok Dan disana itu tidak ada siaran TV sama sekali ya Kita akan coba, kita akan mencari sinyal siaran TV digital Di Gorontalo saat ini siaran TV digital itu Boleh dikatakan masih baru ya Jadi belum banyak juga yang tahu Di dalam tahap sosialisasi TV kita itu TV yang lama Atau TV kabung ya Supaya biar dia diterpangin lebih kokoh Jadi ini kalau di dalam kota ini Teman-teman ini tidak Tidak disarankan juga Pakaian kayak gini ya Ini cuma hanya untuk Spesialis Jawa Kota Jawa Kota Karena dia menggunakan poster Sulit dicangkau sama Dia menggunakan poster Ini yang kayak begini ya Ini dua Ikuti terus berjalanan kami bertiga Ekspedisi sinyal TV digital Di Sulawah Selatan Kabupaten Boneda 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 Bonedolang Sia Oke Semua bahan-bahan yang sudah kita rakit Dan peralatan yang akan kita gunakan Kita masukkan semuanya di kampir Oke semuanya ready Oke Let's go Karena ini termasuk ke luar kota Diri tegaran Isi BBM Supaya bisa nyaman di perjalanan Diri tegaran-bahan yang sudah kita lanjutkan Diri tegaran-bahan yang sudah kita lanjutkan Diri tegaran-bahan yang sudah kita lanjutkan Untuk bisa sampai ke tempat ini kami melewati jalan yang berdiri tegaran-bahan yang sudah kita lanjutkan Serta tanjakan yang berdiri tegaran-bahan yang sudah kita lanjutkan Dan mungkin banyak yang merasa sangat mustahil Sinyal TV digital akan bisa sampai ke wilayah ini Sampai-sampai 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 Oke Masa memang lagi di rumah yang baru selamat menikmati selamat menikmati jadi langkah awal untuk antena yang tidak bisa menangkap siaran kita ganti ya kita ganti dengan antena yang menggunakan poster tapi dengan sepenyian dari pabrik kita kerja ini dalam kondisi dan gremis tapi tanpa menirutkan semangat kita untuk mencari signal cinta cinta pertelevisian ini pemilik rumah nah ini kita sudah dengan tuan rumah ini Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam sebelumnya sudah ada yang pernah datang Pak Pasang ya? iya sudah pernah ada sudah pernah ya? sudah pernah suruh pasang terus hasilnya bagaimana? tidak ada tidak ada ya? tidak dapat signal ya? insya Allah kita akan sama-sama berdoa mudah-mudahan dengan semangat kita walaupun hujan jarak juga tidak tidak mempengaruhi walaupun jauh dari pusat kota kita datang ke sini mudah-mudahan bisa ya? sudah akan bayang mudah-mudahan kita sukses untuk bisa nonton bola supaya bisa lebih enjoy di rumah ya? oke mantap oke tarik oke ini adalah uji coba yang pertama dengan settingan pabrikan kita akan coba langsung naikan belum ada yang dirubah kita sudah naikkan antenanya insya Allah jadi ini belum ada perubahan masih settingan bawaan pabrik oke bismillah ya nah menahan tangga bisa berhasil jadi walaupun hujan tidak mengurangi semangat kami untuk bisa mendapatkan signal TV digital ini ya yang dulu tak lalu ikat betul karena dia masih mau diarahkan siapaan poster iya ternyata di settingan awal tidak ada siaran satu pun yang kita bisa dapatkan disini antenanya tidak bisa nangkap wah sangat disayangkan ya jadi kita tetap terus bersemangat ya kita terus mencoba bagaimana caranya supaya bisa dapat signal nah karena jadi belum berhasil tempat seturang keseturunan ulang antena kita bisa diubah dari settingan pabrikan kita ubah dengan cara kita sendiri ya dan ini juga adalah salah satu uji coba apakah di ujung suawa bisa mendapatkan signal siaran TV digital dengan sempurna oke jadi setelah terang permak lagi settingannya dirubah-rubah kita coba kasih naik kembali semoga bisa berhasil ya dengan settingan yang kedua ini nah Alhamdulillah dengan settingan yang kedua ini kita sudah bisa mendapatkan siaran SCTV wah mantap sekali jadi kita sudah mulai agak senang dan dan insya Allah jaringan ini akan stabil ya biru biru ijau-biru itu dia bang ya pemirsa kita sudah mulai menemukan titik terang bagaimana Bung Rudy saya sangat gembira ini Bapak Bapak Ibu Ibu dimanapun Anda berada karena setelah pencarian beberapa jam sinyal televisi kita sudah mulai temukan bagus ini indikatornya ada di sini untuk kualitasnya sudah mulai main di iju ini yang bear-nya ini yang memang masih nah itu dia naik lagi naik lagi dia konsisten di angka 3.8 1.9 nah nah dia sudah mulai muncul ya muncul bagus bagaimana kodinginan kodinginan tapi masih tetap semangat masih 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 ada kopi ada kopi ya kopi susu lagi wah keren masih tetap semangat berapa meter jadi kita penggantian bambu atau bulu kita ambil yang lebih panjang lagi lebih tinggi wah Allah Akbar sampai di pantai otok oke ini dia di boleh berapa meter ini di kalp perkiran kurang lebih ada 13 meter ya kalau yang lama berapa meter ini 10 meter ada ya 10an ada jadi searan masih ada sedikit patah-patah kita prediksikan ini kurang ketinggian oke jadi kita tambah ketinggian ya jadi mau tidak mau harus kita ganti tiangnya yang lebih tinggi dan kita kasih turun lagi jadi semoga dengan uji coba yang ketiga ini tadi kita sudah operak atrik antena terus masih tetap ada kekurangan gemarnya masih patah-patah nah sekarang kita coba ganti tiangnya yang lebih tinggi lagi karena ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal ya dan sekarang dan sekarang ini so jam setengah enam dan kita orang sampai disini tadi sekitar jam dua lewat ya dua lebih waduh walaupun begitu sudah berapa kali kasih turun antena tetap kita semangat terus untuk hasil yang lebih maksimal karena ini bulu yang lebih besar lebih tinggi jadi agak berat ini beda dengan yang tadi Alhamdulillah bambu sekitar 14 meter bisa berdiri dengan mudah karena kekompakan daripada tim pencari signal ini ya becek mas udah hindah mas ada hindah air higri ini dapat disini luar biasa semua tumbuh disini bulu semua tanam disini jadi hasil pengetesan di luar dan kita dan kita mau kasih masuk semua peralatan yang di luar kita mau kasih masuk ke dalam booster dengan nah sekarang alhamdulillah alhamdulillah dengan kekuatan sinyal 76 kualitas 57 alhamdulillah uswawah selatan paling ujung ya paling ujung uswawah selatan bisa menikmati siaran tv digital alhamdulillah dengan ketinggian antena sekitar 13 meter mungkin lebih kurang lebih 15 meter alhamdulillah sudah bisa menikmati siaran tv digital indosiar SCTV karena menurut dari tuan rumah itu siaran yang lagi favorit lagi sekarang ya karena musim bola ya jadi kira-kira harapannya bagaimana pak harapnya semuanya ke depannya tv siaran sudah lagi mungkin bisa ditambah power supaya di bagian-bagian telosok ini bisa menikmati siaran digital dengan gampang dengan mudah tapi kalau sekarang menurut bapak gampang atau sulit sulit karena ini kita kerjakan berapa hari ya ini hari yang kedua bisa jadi karena belum disuntik mati secara permanen siaran analog mungkin bisa mempengaruhi pembagian sinyal sinyal karena mungkin ada intervensi yang bisa mengganggu sampai siaran digital ini masih ada agak menghambat sampai ke pelosok akhir desember untuk korontalo korontalo 1 siaran analog akan dimatikan air desember akan disuntik mati siaran analog supaya sinyal digital bisa kita terima secara puas oke jadi seperti ini Alhamdulillah terima kasih banyak sudah mengikuti kami dari awal kami datang dari persiapan sampai dengan Alhamdulillah sudah rampung insyaallah bisa bertahan saya Papa Iyas dan rekan-rekan saya Rahmat Anggika Harry Green kami pamit sampai jumpa di video kami selanjutnya di Buru Sinyal Buru Sinyal di Pelosok kita akan part 2 ke Bagian Leato ikuti terus ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pulang dulu terima kasih banyak Assalamualaikum oke 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 hari ini pekerjaan kita membuka signyal di Suawa Selatan, Desa Bonedaa. Alhamdulillah tadi kita melaksanakan pekerjaan begitu cuaca kurang mendukung hujan dan tidak menyurutkan semangat kita untuk memburu sinyal, sinyal digital. Oke sekian dan terima kasih dan jangan lupa teman-teman video-video selanjutnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe Papa Ias Gorontalo. Oke terima kasih. 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 selamat menikmati